Dampak-dampak dari pengaplikasian ura itu sendiri Yang pertama, saya menurut itu kereta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Rizal Mutaqin Yang selalu memberikan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemudatani Oke, sahabat-sahabat jamur Semoga kalian pada hari ini Masih diberi kesemangatan untuk belajar Dalam dunia jamur tiram Oke, pada kesempatan kali ini Mari kita belajar tentang bahaya Pupuk uria pada jamur tiram Jadi, ini ada beberapa Bahaya menggunakan pupuk uria Untuk pertumbuhan jamur tiram Jadi, Anda itu kalau mau menggunakan pupuk uria Jangan terlebih dahulu langsung disemprotkan pada baklogen Karena efeknya itu sangat Apa ya, sangat berdampak sekali sih Baik pada pertumbuhan jamur tiram Kemudian pada jamur tiram itu sendiri Bahkan itu merambat pada baklog Jadi, ini memang sangat Sangat merugikan sekali Bagi Anda yang menggunakan pupuk uria Nah, disini saya akan Mencoba membahas tentang Apa sih Dampak-dampak penggunaan pupuk uria Terhadap pertumbuhan jamur tiram Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar Anda itu tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Dalam dunia seputar jamur tiram Oke guys, ini memang apa ya Penggunaan pupuk uria sih Mungkin sudah Tahun-tahun ini sih Agak ngetrend sih Menggunakan pupuk-pupuk makro Itu di bepok Katanya sih Katanya itu Kalau penggunaan pupuk uria itu Sangat meningkatkan hasil mas Menggunakan pupuk uria itu Mengurangi Pemberian nutrisi mas Oke, jadi Di sini saya akan Mencoba menjelaskan tentang Efek Dari penggunaan pupuk uria itu sendiri Yang pertama itu Adalah Ketika Anda itu menggunakan pupuk uria Ini dengan cara penyemprotan ya Kalau Anda itu menggunakan pupuk uria Dengan cara penyemprotan Pengaplikasian Atau pengkabutan Itu saya itu uji cobanya itu Dalam satu Apa namanya Satu sendok makan itu Saya itu kasih Air kurang lebih 3 liter Lalu saya diaduk uria itu Sifatnya higoskopis kan Higoskopis itu kan mudah larut Mudah larut kan uria itu Itu kurang lebih kisaran 5 sampai 7 menit Itu urianya itu sudah larut Sudah tercampur dengan Air 3 liter itu sendiri Kemudian setelah air ini dicampur Lalu saya coba semprotkan pada baklok Bahkan yang ada jamurnya itu Saya semprotkan Nah setelah disemprotkan Itu ada Ada Apa ya Dampak-dampak dari Pengaplikasian uria itu sendiri Yang pertama Jamur itu keriting gen Jamur itu tidak mau besar Ketika saya itu Menggunakan uria itu Jamur itu keriting Ini kalau tidak salah sih Ciri-cirinya Ini hampir sama Ketika kita itu Menggunakan pesticida Untuk pengaplikasian Hama Kalau konsentrasinya terlalu banyak Biasanya itu jamurnya itu keriting Itu biasanya Ini hampir sama lah Dengan Dengan Ciri-cirinya itu Ketika kita mengaplikasikan uria ini Nah terus Yang kedua adalah Jamurnya itu menguning Jadi seperti ini gen Nah ini adalah Bentuk jamur Nah Apabila Anda itu menyemprotkan uria Biasanya itu Bagian sininya itu menguning Bagian atasnya ini menguning Bagian sininya ini menguning Biasanya Menguning apa ya Kayak jamur yang Kekurangan Nutrisi itu Jadi itu menguningnya itu apa ya Ya kayak kebakaran itu Sudah jamurnya itu Menguningnya jamurnya ini Nah kenapa mas Itu kok bisa menguning Dan apa Ingat gen Di dalam uria itu Itu Kandungannya itu Nitrogen Sedangkan Unsur yang diserap oleh jamur ini Itu adalah dalam bentuk NH3 Dan sifatnya uria itu Adalah kontak Kalau kontak itu secara langsung Jadi jangan salahkan pupuknya Kalau ketika Anda itu Mau menyemprotkan Uria pada jamur tiram Jamur tiram Anda itu gosong Atau tidak mau besar Atau jamur tiramnya Anda itu layu Karena apa ya Karena sifatnya uria itu panas Itu harus ada pengurainya Jadi nitrogen itu Di Di apa ya Di romba Dalam bentuk NH3 Baru Kalau Anda itu menyemprotkan NH3 Itu tidak masalah gen Oke kita lanjut Jadi hati-hati ya gen Kalau Anda itu mau menggunakan uria Jadi Apa ya Cari solusinya lah Kalau disemprotkan sendiri Ya saran saya sih Jangan lah Apabila jamur tiram Anda itu rusak Nanti Anda sendiri yang menanggung kerugiannya Nanti yang menyesal Terus yang ketiga adalah Bagian bakloknya itu mengeras Jadi Ini kebetulan saya tidak menyobek Bakloknya Nah ketika Anda itu Sudah dilakukan penyobekan plastik Nah disini ini Sudah dilakukan penyobekan plastik Bagian depannya Bagian depannya lah Baklok ini Itu sangat mengeras Sekali gen Kenapa Karena efek dari Kandungan nitrogen itu sendiri Nah ketika Baklok itu mengeras Biasanya Setahu saya sih Pinhead itu sulit sih Untuk tumbuh Mungkin seperti itulah Jadi apabila Baklok ini sangat mengeras Sekali Ini sulit gen Untuk mau keluar jamur Seperti ini Ini sulit sekali Bakloknya itu Jadi emang lah Emang apa ya Emang modal Anda Yang dikeluarkan Cuma gara-gara Penggunaan pupuk uria Nah penggunaan pupuk uria ini Ada yang lebih efektif Penggunaan pupuk uria Gimana caranya Agar pertumbuhan jamur tiram Itu cepat tumbuh Memang uria ini Saya akui cepat Untuk pertumbuhan jamur tiram Itu cepat Kalau uria ini Jadi Untuk videonya Berikutnya Saya akan mempraktekan Gimana cara pengaplikasian uria Di kumbung Agar uria ini Berfungsi secara maksimal gen Dan disana Saya akan memberitahukan Kepada sahabat-sahabat jamur Dampak-dampak Uria Ketika Ketika Diperlakukan seperti ini Ini diperlakukan Dengan cara penyemprotannya gen Kalau seperti ini Jadi Untuk sahabat-sahabat jamur Kalau anda itu Mau mengaplikasikan pupuk Saya tidak melarang anda Anda itu bebas Mau mengaplikasikan Posca Mau mengaplikasikan ZA Mau mengaplikasikan Korea Tespe Itu bebas Itu hak anda Bebas Cuman Anda itu harus tahu Kandungan apa Yang diserap oleh jamur ini sendiri Anda itu Jangan apa ya Jangan terpengaruh Dengan omongan orang lain gen Anda itu Kalau orang lain Iya mas Katanya itu Jadi anda itu Menggunakan ilmu Katanya wal jarene Ilmu anda itu Jadi apa ya Pahamilah Fisiologinya jamur ini Gimana sih jamur ini Penyerapannya Nutrisinya itu Dalam bentuk apa Kemudian Penyerapannya itu Berapa hari Dan Sampai Di pada ujung baklok Ini berapa persen Jadi cobalah Pelajari yang Agak Apa ya Yang agak dalam lah Ilmunya itu Kalau anda itu Masih Apa ya Masih ragu-ragu Menggunakan pupuk Mendingan janganlah Jangan yang macam-macam gen Anda itu cukup Menggunakan bekatul Sama kapur Itu sudah standar itu Itu sudah cukup gen Sebenarnya itu sudah cukup Jadi itulah gen Dampak penggunaan Ini memang Apa ya Sangat fatal sekali Ketika anda itu Menggunakan urea Oke mungkin cukup sekian Video kali ini Ya semoga video ini Bisa Merubah Cara anda Menggunakan pupuk Makro Sebenarnya ini pupuk makro gen Pupuk makro ini Sangat berbahaya Sekali loh Apalagi Sejenis pupuk Yang kontak Kan Kalau di Pemupukan itu Ada dua Sistemik sama kontak Kebetulan urea ini Sifatnya itu kontak Jadi itu secara langsung Jadi itu bisa-bisa Itu membakar jamur Tiramanda Sifatnya urea itu Sangat panas sekali Dia harus ada pelarutnya gen Oke semoga Video ini bisa Memberikan Ilmu baru Kepada sahabat-sahabat jamur Dan semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur Dimanapun kalian berada gen Oke mungkin cukup sekian Video kali ini Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Masih dalam dunia Seputar jamur tiram Salam Pemudatani Sampai jumpa